Ini box soal sprindik. Sprindik ini sering dijadikan bargaining terhadap seseorang. Apakah itu benar? Kalau di KPK, dulu ya, kalau dulu KPK nggak bisa menghentikan penyelidikan. Jadi kalau sprindik jadikan bargaining rasanya kecil kemungkinan. Justru sebelum menjadi sprindik, baru penyelidikan atau baru pemeriksaan perkara di tahap persiapan penyelidikan, di situ menjadi peluang. Tapi kalau sekarang KPK masih bisa atau berwenang melakukan penghentian penyelidikan. Jadi bisa saja itu dilakukan. Tapi kalau sudah sprindik, biasanya pemeriksaannya sudah dilakukan dengan pemeriksaan yang tuntas, yang terbuka. Jadi agak sulit juga kalau kemudian dilakukan penghentian penyelidikan. Jadi menggunakan sprindik untuk bahan seperti itu kecil rasanya.